Oke, penggunaan sosial media oleh anak di bawah umur ini juga menyita perhatian dari KPAI. Dan berikut ini adalah tanggapan Erlinda selaku sekjen KPAI terhadap fenomena tersebut. Sosial media merupakan salah satu perasarana bagi setiap orang untuk berinteraksi dan menambah banyak teman dari seluruh dunia. Namun, sering pula sosial media menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pengguna. Maka dari itu ditetapkan usia minimum bagi yang ingin mendaftar di media sosial. Maraknya sosial media yang digunakan oleh anak usia di bawah umur menjadi perhatian khusus bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa disingkat KPAI. Lalu, seperti apa tanggapan Erlinda selaku sekjen dari KPAI mengenai menggunakan sosial media di kalangan anak-anak? Kalau untuk anak SD, sebenarnya anak SD sebenarnya kurang pasti untuk mempunyai sosial media. Kenapa? Dari salah satu saya sebut ya, Facebook itu boleh digunakan asal dia punya account. Accountnya itu minimal anak-anak itu berusia 16 tahun. Itu artinya apa? Bahwa sosial media itu diperuntukkan untuk anak-anak yang dari remaja ke pra-dewasa. Tapi bukan untuk anak-anak. Nah, sekarang kita sekarang salah kaprah. Banyak sekali orang tua-orang tua yang mereka membiarkan anak-anak itu menggunakan sosmednya tanpa didampingi, tanpa difilter. Karena sosial media ini sebenarnya positifnya cukup banyak juga untuk dia berteman dengan seluruh anak yang ada di dunia. Dan sosial media ini untuk memudahkan sebenarnya, ya kan? Untuk memudahkan kita bagaimana kita itu berinteraksi sosial terhadap masyarakat lainnya. Kalau untuk anak-anak di bawah umur itu pastinya kurang baik. Mengapa? Karena anak-anak di bawah umur ini mereka belum mengetahui positifnya apa, kegunaannya itu apa. Kalau didiamkan terus-menerus ini akan menjadi masalah serius. Kalau dalam sisi cybercrime, sosial media ini jika tidak diatur sedemikian rupa, baik itu dari orang tua maupun dari pemerintah sendiri, serta ada penertiban ya, dalam arti kata ada rule-rule-nya, ini amat sangat kita khawatirkan, ini akan menjadi sebuah bisnis yang sangat bagus bagi orang-orang yang memang, tanda kutip, berbisnis di dunia hal seperti itu. Karena apa? Kejahatan seksual, kejahatan yang lain banyak sekali di dunia sosial media. Ya, memang itu kembali lagi ke hak pada orang tua. Kalau misalnya untuk melakukan hal itu, coba apakah kita pikirkan dulu dampak negatifnya sejauh mana. Ya, mungkin kita bisa diskusi sama psikolog dan sebagainya-sebagainya. Boleh, tapi mungkin yang meng-upload itu orang tuanya. Yang meng-upload itu orang tuanya dan sejauh mana batasan-batasan itu. Tapi kalau misalnya orang tua ini memang sekedar, oh iya karena banyak fansnya supaya ini bagian dari hal-hal yang memang memfasilitasi dan memudahkan, itu sah-sah saja. Mari peran orang tua, yuk kita sama-sama berperan dalam menciptakan karakter anak-anak kita ini untuk apa mereka itu, sebagai apa, untuk apa dan bagaimana. Jadikan sosial media ini alat untuk dia berkomunikasi dengan teknologi, apa, menggunakan teknologi tapi berkomunikasi yang positif. Itu dia tadi, Ibu Erlinda dari KPAI. KPAI, dia sejenak KPAI, betul. Nah, jadi tentang penggunaan sosial media untuk anak-anak sebenarnya sih memang nggak disarankan. Lagi-lagi ya, cuma kalau misalnya karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, tren dan sebagainya untuk stay up to date gitu ya, bolehlah tapi harus dikontrol sama orang tuanya. Oke, harus di bawah pengawasan orang tua dan mudah-mudahan penjelasan sosial media tentang, untuk anak-anak ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin sebagai orang tua mempunyai anak-anak yang lagi, lagi apa ya, umur lima, enam tahun. Pengen, pengen lagi banyak-banyak tahu, pengen banyak tahu, pengen nyoba ini, pengen nyoba itu. Diarahkan ke jalan yang benar, maksudnya diarahkan supaya... Ya, bicara yang benar, maksudnya diarahkan. Kita yang benar-benar, kita yang benar-benar. Kita yang benar-benar aja, bukan maksudnya aku misalnya anak-anak kecil, maksudnya itu kan buat bermain, dunia main dan sebagainya. Mereka masih bebas berimajinasi, kreatif dan sebagainya. Ya itu dia, karena dunia anak lah dunia main ya, mereka tidak punya batasan untuk main. Terima kasih telah menonton!